Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Di video kali ini saya ingin berbagi resep olahan dari tahu Kalian bebas ya mau menggunakan tahu putih atau tahu kuning Sesuaikan dengan selera masing-masing Cuma kalau menggunakan tahu kuning, pastikan teman-teman kurangin rasanya Karena biasanya udah ada rasanya sedikit ya Jadi takutnya keasinan Nah disini tahu putihnya saya siapkan 4 kotak Kemudian langsung aja disini kita lumatkan menggunakan garpu Sampai teksturnya hancur, tapi bebas mau sehancur apa Kalau teman-teman suka yang halus banget bisa diulek ataupun di blender Tapi kalau saya sih sukanya agak kasar Jadi saya cukup menggunakan garpu Selain praktis, ini juga cepat ya Jika sudah, sekarang langsung aja disini Kita pecahkan 1 butir telur ayam Lanjut kita aduk rata Kedua bahan ini menjadi satu Aduk hingga tercampur dengan baik ya Setelah sudah tercampur disini Siapkan kaldu ayam bubuk secukupnya Kemudian tambahkan sedikit garam agar rasanya lebih gurih Dan juga tambahkan merica bubuk atau lada putih secukupnya Kemudian agar tambah wangi Disini tambahkan bawang putih bubuk sebanyak setengah sendok makan Dan semua bahan ini kita aduk rata Kalau teman-teman mau tambahin sayuran seperti wortel, daun bawang, ataupun tambahin tentang juga boleh ya Dipotong dadu aja Begitu juga dengan sosis boleh banget ditambahin Jika semuanya sudah tercampur rata Disini kita siapkan kulit pangsit yang ukurannya persegi seperti ini Ini kulit pangsit yang saya beli di pasar ya dengan harga modal 70 rupiah untuk perlembarnya Tadi saya sudah buat setengah, ini sisa setengah adonan saya videokan ya Ini tidak perlu lagi buat ban perekat Karena tahunya sendiri juga sudah agak basah Nah jadi sambilan juga kita panaskan minyak secukupnya Tujuannya agar nanti sewaktu ini sudah selesai bisa langsung digoreng Jadi tidak numpuk lama dan kulit pangsitnya tidak mudah sobek Selain dibentuk segitiga, teman-teman juga bisa gulung ataupun bentuk persegi ya Sesuaikan aja dengan selera masing-masing Oh iya teman-teman sebelum menonton lebih lanjut Pastikan kalian sudah klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya Dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih Setelah itu kita langsung goreng di minyak yang sudah panas Goreng sampai crispy dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata Nah ini sudah mulai kokoh bisa dibolak-balik ya teman-teman Sampai jumpa di minyak yang sudah panas Setelah sudah matang langsung ditiriskan Ini siap untuk disajikan Bisa banget nih disajikan dengan sambal kacang ataupun sal sambal Wah dijamin enak banget Ini super-super wangi Gurih, luarnya crispy dan dalamnya lembut banget Kalian pokoknya wajib banget cobain ya Dijamin enak banget Bisa dijual mulai dari seribuan sampai dua ribuan Sesuaikan dengan bahan ataupun harga wan pokok di daerah masing-masingnya Karena pastinya berbeda-beda Terima kasih sudah menonton video youtube di channel youtubeku Sampai jumpa kembali Terima kasih Terima kasih